Intro Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano Kali ini gue mau sharing dengan kalian masalah pervespaan tentunya Vespa Super Buat informasi Vespa Super kalau secara tahun itu start dari tahun 1966 sampai dengan 1979 Tapi itu nanti diskusinya kita pinggirkan dulu ya mengenai tahun Karena ada juga yang tahun 80 bang Super gue kok tahun 80 bang Super gue tahun 81 Kalau menurut gue sih ya itu kemungkinan sisa-sisa dari yang ada gitu Tapi kalau yang kita cari di literatur Lo boleh googling-googling juga itu 66 sampai dengan 79 Terakhir stok produksinya Sama dengan Vespa Super Latin Ini sebelah kiri gue Vespa Super Latin ya gue bilangnya Kenapa? Karena emblemnya Latin Ya Kalau ada Sprint Latin Kenapa enggak? Ada Super Latin Ya enggak? Nah Super Latin ini juga startnya dari tahun 1966 sampai terakhir tahun 1973 produksinya Tapi enggak menutup kemungkinan tahun 1974 juga ada Sprint Latin model kayak begini Itu 74 Akhir Eh sorry 74 awal Karena 74 udah keluar nih yang model Super Kepala Jenong Kepala Jenong Keluar juga Modelnya Kepala Jenong Ada yang bilang Lohan Kepala Lohan Ada yang bilang Kepala Jenong Nah Masuk kesini dulu Ke Super 66 sampai Super 73 Ya kan Masuk ke Super 66 nih Super 66 Dia 66 sampai 67 Dia ada yang logonya pecoret Setelah tahun itu Itu logonya sudah logo Cung Itu udah pernah kita ulas sebelumnya ya Sudah pernah ulas sebelumnya Tuh tahun 66 Jadi kemungkinan Kemungkinan ya kalau Menurut gue Itu Pencetakan dokumennya mungkin Pencetakan dokumennya Di tahun yang setelah itu Atau ada sisa-sisa Sisa-sisa unit Terus dijual di tahun Tersebut Gitu kalau menurut gue sih ya Nah Perbedaannya apa aja sih ini Dari tahun ke tahun Di Vespa Persuperan ini Untuk tahun 66 Itu jelas Masih mengusung nih Logo Pecoret Spidometernya juga Pecoret Nah teman-teman bisa lihat Spidometernya Spidometer asbak Tapi logonya pecoret Speednya 110 Nah buat teman-teman Coba dicek di Super 66 Jangan-jangan Speedometernya Speedometernya Pecoret 100 km Karena kalau Iya Berarti teman-teman beruntung Karena kemungkinan itu punya SS Berarti Harganya lebih Cihui Kalian bisa jual itu Untuk cari yang Orisinalnya 66 Untuk klakson Untuk klakson bagian bawah Bisa di zoom Juga pasti Pakai model VBB Modelnya sama dengan Klakson VBB Ringcase nya juga Masih pecoret Itu dengan Tutup guring Kaleng Lampu stop nya Masih pakai model yang seperti ini Tuh Masih model trapezium Ada cangkang nya Masuk tahun 74-75 Itu Pabrikan dan motor Katanya ya Katanya Itu dia Mulai Mulai produksi 74-75 Ini jadi awal-awal nih Kalau yang sebelumnya CBU Atau mungkin beralih ke CKD Atau completely knockdown Sekarang udah mulai nih Bikin Walaupun ada sebagian pendapat Itu start nya Dibikin semua totally Itu tahun 76 Tapi yang gue dapet info 74-75 itu Itu dan motor udah Bikin sendiri gitu Untuk unit super nya Nah Dia udah mulai pakai Apa namanya Setang jenong Speedometer nya Speedometer oval Speedometer oval Speed nya sampai 120 Nah perbedaannya Mulai Berasa nih Di tahun ini Dengan anak kunci Yang lebih Rumah kunci yang lebih besar Beda dengan Super 66 Rumah kuncinya Dia kecil Nah dia 74 Ini gede dia Bonggolnya rumahnya Kalau kuncinya Dia masih sama Bentuknya sama Neiman Neiman berkode Nah masuk tahun 76 76 itu Dia sudah mulai pakai Setang Asbak bilangnya ya Setang asbak Speedometernya Sama dengan Speedometer 66 Cuman logonya Logonya Cung Speed nya 120 Kalau super 66 Speed nya 110 Kalau ini 120 Nah Perbedaan lainnya Ini level handle Level handle nya Udah mulai tuh Udah mulai Ada pentul nya Pentul nya udah mulai Menggede Jadi Kalau teman-teman Runut Dari 66 Dia pentul nya kecil Disini Ada nih Ya Pentil nya lama-lama Membesar pentil nya Nah Kalau mulai dari 66 Pentil nya kecil Makin lama Makin Tahun nya makin muda Makin gede Tuh Ini Gede Makin lama makin gede dia Semakin muda Semakin gede Nah ini yang tahun 78 Tuh Makin besar Nah Kalau mengenai sektor Ban Dari tahun 66 Sampai tahun 79 Itu pake ban ring 8 Tromol dan pellet nya Juga sama Tuh teman-teman Bisa liat semua Dari tahun 66 Tuh model nya sama kan Model nya sama Masih sama semua Cuman Kalau Waktu Tahun 66 Itu dia pasti pake Ban nya Masih pake ban Cer Ini Malah betulan Punya gue 66 nya masih Ban bawaan Ban serap nya Tapi Masih pake ban Cer Nah kalau untuk Udah tahun Sini-sini nih Itu pakenya sih Kalau gak Double coin nya IRC Setau gue sih ya Double coin Kalau gak salah ya Kalau salah Tolong dikoreksi Jadi kita bisa sama-sama belajar Nah Untuk tahun 74 Kesini nih Dia Langku stop nya Udah pake Mika doang Teman-teman bisa liat Langku stop nya Pake Mika doang Itu yang tahun 74 Ini yang tahun 77 Di Milo Sama Itu juga Ini tahun 77 Ini tahun 78 Juga sama Jadi dia gak pake Cangkang lagi Jadi dia langsung Mika aja Ada Dudukannya Bracket nya Langsung Mika Dan dibaut Ada pet nya Pet nya yang dari plastik Gitu Kalau yang tahun sebelumnya Tahun 66 Dia kan pakenya Ada cangkang nya Gitu Oke untuk Semuanya juga Semuanya pake Logo itu Baik depan maupun belakang Nah untuk klakson nya Dia udah pake yang Model nya sama Semua nih Gini Yang pake model sprint Tuh Klakson nya GPM Itali Model nya begitu Nah kalau 66 Dia pake Kayak masih pake Tahun Tahun tua Untuk Vespa Super Itu Reldek nya Disar sini Reldek atau Lisplank Atau apa namanya Mungkin temen temen punya Nama sendiri Ini dia lebih kecil Ketimbang sprint Kuku macan nya Juga lebih kecil Dia sama kayak VBB Tuh Kecil dia Fesnya kecil Ya Dan Untuk Vespa Super 66 Dia Tulang nya Tulangan bawah Gue bilangnya tulang ya Gak tau temen temen pada bilangnya apa Kalau gue bilangnya tulang deck Tulang deck nya Itu sebelah sini nih Itu dia masih Tiga Satu Dua Tiga Ini kalau kalian temen temen ngolong ya Di bawah sini ada tulang Itu tiga dia Nah kalau Super 74 ke atas Ini dia tulang nya cuma dua Satu Dua Tulang nya Nah Gitu Jadi sedikit Tips buat temen temen Yang cari Vespa Super Kalau tulang nya Tau 74 ke atas Sampai 7 9 80 51 Kalau tulang nya Udah tiga Ada kemungkinan Udah ganti deck Deck nya udah gak Koris ini dalam pabrik lagi Jadi Kalau Super itu Dua tulang nya Hal mendasar di Vespa Super Di Jenis nya gitu ya Dalam jenis nya Itu Kalau menurut gue Ya dari bodi nya Bodi nya yang lebih kecil Ketimbang Vespa Supreme Tapi jelas lebih besar Ketimbang Vespa Small Frame Jadi bisa dibilang Kalau menurut gue ya Vespa Super ini Buat orang Indonesia Menurut gue Pas Kenapa pas Sesuai dengan postur Dengan ring band 8 Makanya waktu itu Laku banget Pada eranya Dengan ring nya 8 Jadi pas dinaikin itu Pas gitu kan Gak kan orang Indonesia Gak terlalu tinggi gitu ya Jadi pas Pas enak jejek gitu Bahasanya ya gitu ya Nah Yang perlu Dilihat Kalau kalian membeli Vespa Super Jelas Kalau Vespa Super Kisih-kisih nya Ada 5 Nah Ada pertanyaan Dari Teman-teman Bang Kira-kira Vespa Super Layak gak Dikoleksi Gitu Kalau menurut gue Layak Layak banget Cuman Kita harus melihat Vespa Super yang kayak gimana nih Yang layak Dikoleksi gitu Karena dari 4 Tipe ini Ada lagi yang gue yang belum punya Ada lagi disini Yang masih dalam pencarian gue juga Itu Vespa Super Elektrik Itu Vespa Super Edisi khusus Pulang tahun Jakarta Yang dikeluarkan Pas pulang tahun Jakarta Ke 450 Itu Tahun 79 Tapi ada juga Katanya tahun 80 Juga ada Setahu gue itu dicetaknya terbatas Untuk Vespa unit itu Perbedaannya dia Di Batoknya nih Ada kunci Dan dia disebutnya Vespa Super Elektrik Gitu Itu sih yang ini Nah Kembali ke Bang Kira-kira Vespa Super Layak gak nih Di koleksi Atau jadi investasi Menurut gue sih Layak banget ya Cuman yang kayak Gimana dulu nih Yang kita mau Jadikan investasi Mengingat Vespa Super ini kan Yang dibanding dengan Seprin Harganya masih Di bawahnya Gitu ya Dulunya juga begitu Dulunya nih Harga Vespa Super ini Kisaran 300 300 perak 300 sekian lah Seprin udah 400 Jadi memang pada Jaman dulunya juga Harga Seprin Memang sudah lebih mahal Dari harga Vespa Super Nah mungkin itu juga Salah satu Yang menyebabkan Vespa Super Lebih banyak diminatin Gitu Kalau berdasarkan Asumsi Banyaknya Populasi Vespa Super Ya Di Indonesia Itu mungkin karena itu Harganya murah Cihui Enak dinaikin Dan trend Happening pada masa itulah Jadi kalau sekarang Banyak banget nih Vespa Super Di tahun tua-tuain Atau gue bilangnya VBB Kutukan gitu Atau VBB Warnaby Zaman dulu Itu Vespa tahun tua Disuper-superin Dan itu nyata Itu nyata Dan ada Ada buktinya gitu Banyak yang ngalamin Kayak gitu Karena pengen mengikuti nih Gue lagi Lagi apa bahasanya Hips ya Lagi maksudnya Lagi trend nih Vespa Super Akhirnya yang punya Vespa VBB Ada yang Dibikin kotak Gitu Nah Kalau menurut gue Vespa Super Sekarang nih Justru Diam-diam nih Atau mungkin Secara terang-terangan Ini udah mulai Banyak yang mencari Karena harganya masih Bisa dibilang Terjangkau Dengan yang Lain gitu Yang kayak gimana nih Nah Gue disini berbagi Nggak pengen Jadi Dibilang menggoreng Atau apa Nggak ya Jadi kita biar sama-sama Sebenarnya Sebenarnya kalau gue gak Info ini Gue cari sendiri Buat kepentingan gue sendiri Juga gue bisa gitu Tapi enggak Disini gue bareng-bareng nih Teman-teman juga Yang masih punya unitnya Atau lagi pengen mencari unit Super dah Harganya masih masuk akal Masih rasional Gitu Dan enak dipakainya Kalau ditanya Enak gak dipakainya Enak Yang kayak gimana bang Yang mau Dikoleksi Atau buat investasi Jangka panjangnya Kedepan bagus Cari yang original chat Gitu Kebetulan yang gue Ada disini nih Original chat Walaupun satu ini siraman Tapi ini Kalau dikupas Ini original Originalan gitu Dan part-partnya juga Kebetulan Originalan gitu Jadi Kalau yang pengen Naik Ya original Masih logika ya Penjelasannya Mungkin teman-teman udah tau Tapi gue kasih sedikit gambaran Kalau sudah tidak original Itu karena unitnya banyak Ya Harganya Kurang lah Kalau buat disimpen Tapi kalau original chat Itu beda Harganya jelas Lebih Naik Dan mungkin lebih gelap Gitu Bahkan di video gue sebelumnya Gue sempet posting Itu kan Super Harganya Puluhan juta Gitu Karena dia memenangkan Kontes Karena original Originalnya Bener-bener Kental Bener-bener Minusnya sedikit Gitu Kalau di gue sendiri pun Minusnya ada beberapa Gitu Tapi Ya ini yang bisa gue dapat Dengan harga yang masih terjangkau Dengan kantong Dengan kantong Kalau unit-unit Vespa Langka Mungkin Sudah repaint Atau mungkin kondisi bahan Kondisi Teronggok juga Mungkin masih Tinggi harganya Tapi kalau super Kalau pengen dijadikan Kendaraan buat Atau buat unit yang investasi Cari yang sebisa mungkin Polisnya Cair Gitu Bang kalau dipakai harian Enak gak nih Vespa Super Enak Pakai touring Enak Gitu Nah kebetulan Bisa kenceng gak bang Vespa Super Bisa Nah ini Vespa Super yang Terakhir gue ambil Vespa Super Tahun 75 Vespa Super Tahun 75 Ini Vespa yang Di video gue sebelumnya Yang gue buyback Yang dulu Cuman gue beli 3 juta Sekarang gue beli Udah cukup lumayan ya Kalau pengen tau Tonton video gue sebelumnya Dan di video sebelum Video gue sebelumnya Belum gue kasih tau nih Ini nih Istimewanya Ternyata Vespa ini Pas gue bawa nih Bukan gue yang bawa juga sih Yang bawa Om Tony Itu dibawa sama dia Digeber Itu Cepek Belum habis gasnya Gitu Nah ini gue kasih Link mekaniknya Ini mekaniknya nih Bang Jamal Mekaniknya Di Jakarta Ini dia yang ngoprek Vespa Super ini Bisa Kenceng dan ngacir Tanpa rubahan-rubahan yang Banyak gitu Jadi ini masih Nggak ada part-part racing Segala macem Kalau menurut gue Untuk Vespa tahun 70an Dengan kondisi Mesin yang belum dioprek Terlalu banyak Lari cepek Itu udah Udah cihui banget ya Gue yang pake vario Remnya agak blong aja Agak Kepeteran ngejarnya Gitu Jadi itu aja sih Yang pengen gue sampein Tentang persuperan Kalau ada lagi yang pengen Temen-temen tanya Komen aja di bawah Kira-kira mau nanya apa lagi Karena Seperti video-video gue sebelumnya Gue kagak pake script Jadi gue ngegabruk aja Disini gue cerita ya Cerita aja Persuperan Ya kan Jadi kalau ada yang pengen ditanyain Kita bisa diskusi di bawah Kita sharing Mengenai Pervespaan super khususnya Biar kita nambah wawasan Nambah pengetahuan Tentang Pervespaan super Dari gue itu aja sih Yang bisa gue sampein Kalau temen-temen Suka sama tayangan ini Kasih tombol jempolnya Yang belum subscribe Guru yang subscribe Tombol loncengnya Jangan kajak lupa Bijugugin aja Sampai jumpa lagi Dengan gue Eman Figano Di video gue berikutnya Ciao